What's up, Berskullo Fans? Welcome back to Tres Talk. Balik bersama Gorki Padilla, dan kita hari ini kedatangan Daniel Wenas. Wah, Niel, sudah lama sekali tidak kelihatan di dunia perbasketan. Karena 2 tahun ya. Kelihatan, kok. Niel, apa kabar? Nggak sampai 2 tahun, kok. Nggak sampai, ya? 2 tahun, ya. Niel, terakhir kita ngobrol, terjadi sejarah. Tiba-tiba lo sama Lurve membuat tim baru. Tahun lalu gabung lagi sama tim baru, Bali United. Sekarang gabung lagi sama tim baru, Epos, Thunder, Bogor. Ada apa sih sama lo dan tim baru? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman kalau dulu kan tim lama pilihannya itu-itu doang, ya? Dan dulu kan nggak seperti sekarang, Rok. Maksudnya ada yang, apa tuh namanya? Ada tim baru yang exposure-nya besar, ada tim baru yang kekuatan finansialnya bagus. Dulu kan rata-rata kekuatan tim yang finansialnya bagus hanya tim besar aja. Dan pilihannya nggak banyak. Jadi kalau dulu kan pilihannya, kalau dulu bisa gue bilang pilihannya sedikit, sekarang pilihannya banyak. Dan sekarang mau pilih tim yang lamapun, sekarang mereka karena adanya tim baru, mereka berlombol-lombol untuk jadi tim yang, apa namanya, tim yang keren dan baik dan bagus gitu kan. Jadi kalau sekarang mau pilih tim mana aja gue rasa, bukan suatu hal yang sulit kayak dulu. Tapi alusannya apa ya? Tiba-tiba lo memilih, kok Epos kayaknya cocok nih untuk lo musim ini? Kalau my personal reason choosing Epos sih sebenarnya Coach Andre. Ada apa dengan Coach Andre, kalau ada history sebelum ini dengan Coach Andre? Nggak juga sih. Sebenarnya beberapa klub yang nawarin menarik juga. Dan punya background yang luar biasa bagus juga timnya. Dan ada juga tim-tim yang punya historical sama gue nawarin gue balik. Tapi buat gue kayaknya kemarin Coach Andre itu, ibaratnya kalau lagi PDKT itu serius banget gitu loh. Dia tuh bener-bener bilang bahwa, I need you on my team. Dan dengan segala kekurangan timnya, dia butuh gue. Dia cerita bahwa begini-begini kondisi timnya, dia butuh pemain senior, dia butuh leader, dia butuh orang yang bisa nge-lead teman-teman. Muda ya, khususnya di Epos. Jadi gue ngeliatnya juga. Dan dia tuh intense gitu loh. Kalau dibandingin tim-tim lain, dia tuh yang paling intense. Jadi buat gue kayak, gue harus membalas itu sih. Satu, yang kedua, kepercayaan dengan dia seperti itu kan dia kelihatan banget percaya sama gue. Jadi gue kepengen ada, gue kepengen payback gitu. Bahwa Coach, gue akan bayar kepercayaan lo. Kalau lo bisa percaya sama gue. Gue kan kondisinya habis cedera ya, Rock. Jadi lo bisa, maksudnya kita semua bisa terbayang lah. Kalau pelatih juga mungkin pelatih-pelatih lain pasti akan bertanya-tanya. Yang kedua, akan wondering gimana sih Daniel mainnya nanti setelah cedera seperti apa gitu. Tapi Coach Andre itu tidak pernah wondering. Justru dia malah hilang bahwa gue yakin 100% lo akan bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun terbaik lo. Jadi gue disitu juga ngerasa ya, oke. Gue akan payback kepercayaan lo. Dan gue akan berusaha sebisa mungkin bantu lo, bantu tim-timnya Coach Andre ini. Gue sambil minum ya. Santai-santai sampe minum. Asal sedotannya jangan muncul lagi tadi. Sedotan muncul tuh di atas kanan. Mungkin sedotannya Arva kali itu. Tapi apa? Tapi pasti sebagai pemain pasti seneng banget ya. Termotivasi banget dong kalau pelatih sampe bisa bilang kayak percaya banget apa gitu lo abis off. Tapi gue pengen tau sedikit dong update on your injury. Apakah udah 100% sekarang ini sembuh? Well, actually injury gue kan sebenernya ketika IBL musim lalu ngelolos ke layoff itu kan sebenernya udah selesai. Cuman sayangnya tim gue yang musim lalu kan gak lolos ke layoff. Jadi terlihat injury gue tuh lama. Dan sehabis itu kan juga season-nya juga stop. Maksudnya baru ada season lagi berikutnya kan tanggal 15 ini kan. 15 Januari ini. Jadi perlihatin tuh injuri gue lama. Padahal dari bulan Mei gue udah mulai off season. Bagaimana dengan off season lu? Lu off season kemainnya apa sih yang lu lakuin? Saya pikir off season ini sangat menarik ya. Karena gue dapet bantuan dari teman-teman trainer, dari Handel Kui. Gue dapet apa namanya. Di off season training itu gue selalu kedatangan Jaren Kram. Di situ yang I have to mention him juga. Karena he makes me a better player. He makes me a better basketball player. Di dalam lapangan ya gue mencoba used to guard him. It means I used to guard imports, right? Kalau gue guard dia, belajar guard dia. Jadi buat gue off season 2 tahun ini banyak cerita, banyak perjuangan. Karena gue off season itu juga gue masih tetap... Apa namanya? Bahasanya kayak gue masih tetap menguatkan kaki gue. Jadi dalam Senin sampai Sabtu itu gue gak punya hari off. Gue cuma hari off hari minggu doang. Gue harus maintain supaya jurinya gak balik lagi. Di sisi lain gue juga harus sharpening my skills. Jadi kayak buat gue, ini off season terbaik gue sih. Wow. Gue benar-benar menjadi pro basketball player tahun ini. Di sini gue benar-benar setiap hari gue harus bisa jaga istirahat. Besok paginya gue mau terapi, habis gue mau terapi, pemuatan gue harus shoot around. Jadi gue ngerasa tahun ini itu tahun yang ngajarin gue banget bagaimana untuk menjadi pro basketball player sih. Wow. Gue lumayan ini sih. Lumayan impressed banget dengan mentalitas lu ya. Mentalitas lu coming into this season. Kayaknya lu benar siap banget dan lu fokus banget. Dan we are expecting Daniel Wainas yang waktu itu ke MVP season itu ya. Waktu dilup menurut gue, like you step up big time sih. Kayak itu mungkin adalah one of your, mungkin lu disitu sama Garuda lah ya dulu ya. Atau Mako Chito, probably itu adalah dua tahun yang menurut gue lu stood out. Lu stood out lah lu kayak, kayak lu proof to your haters. Kayak gue bisa lu compete di IBL gitu loh. And I'm gonna be one of the best players juga. Jadi gue excited banget sih coming into this season. Tapi gue pengen tau deh, itu menarik sih lu latihan dengan Jaren Crump ya. Apa sih yang lu pelajarin? Jadi seolah, ntar lu sedotanin nongol lagi tuh. Sedotanin siapa tuh? Setos kanan. Well, Jaren Crump kan, ya dia sebenarnya adalah pemain luar. Tungguan akhirnya dia punya KTP Indonesia lah. Dan culture basketnya dia ya culture Amerika gitu. Jadi gimana, gue belajar banyak sih. Maksud gue belajar banyak dari dia, gimana dia, gimana preparationnya dia mau latihan, gimana dia dilatihan, gimana how the import things gitu loh. Jadi kayak lu sebagai import, lu ngeliat pemain lokal tuh seperti apa sih? Pasti kan rata-rata kayak gue makan nih pemain lokal, mereka rata-rata berpikiran kayak gitu gitu loh. Jadi gue belajar banyak, cukup banyak sih, kurang lebih kalau mungkin dari skill sih, gue lebih banyak dari trainer ya pasti. Karena dia juga sama-sama belajar, Jaren juga sama-sama belajar sama gue. Tapi lebih ke mentalitinya aja. Memang gue mempelajari culture basketnya dia aja sih. Buat gue sih yang paling penting sih rocknya. Itu yang paling penting, mentalitinya sih paling penting sih. Karena lo mau main basket sejago apa, tapi kalau lo gak punya that killer instinct, agak susah juga sih menurut gue di lapangan sih. Karena gak semua orang akan punya that killer instinct, lalu juga mentalitinya kayak, oh gue harus bisa nge-score nih, gue harus bisa take over the game. Nanti itu adalah bedanya di Amerika sih sama di Indonesia sih. Kalau di Amerika tuh yang jago, yang jago itu biasanya lebih kayak, oke I'm the man, gue the man nih, gue score for my team. Kayak gitu sih di sini. Tapi gue penasaran kan ini tim Evos, Tandri kan, oke yang senior, mungkin yang udah punya pengalaman ideal, lo, Tri Hartanto, boleh bilang Cio juga. So mostly nih, anak-anak muda semua nih. Rasanya gimana nih loh, kalau main sama anak-anak muda ini, apakah lo bener-bener harus kayak ingetin terus kah? Atau gimana? agar mereka tetap fokus gitu kan? Anak-anak muda lah gak fokus gitu ya? Ya kalau gue sih, pasti yang bisa gue kasih ke mereka, pasti experience-nya. Itu pasti. Yang kedua mentalitinya, how to, apa namanya, menghadapi suatu game gitu. Tapi di satu sisi juga gue belajar sama dia, belajar sama mereka tuh banyak. Kayak mereka running game, kolektivitas gitu kan. Mas, pri, kenceng banget gitu. Dan buat gue, gue biasa main, ya dulu, banyak kan tim-tim gue, waktu gue main-main di tim-tim besar kan, banyak kan mereka set play gitu loh. Jadi, buat gue disini gue juga belajar. Jadi, kita sama-sama belajar. Cuman, mereka sih, gue senangnya mereka, open mind. Jadi, mereka selalu banyak nanya, gimana sih Kak? Seperti apa? Harus ngapain? Kalau, posisi seperti ini, situasi seperti ini. jadi buat gue kayak, gue kayak kakaknya mereka lah disini. Cuman, apa namanya, gue juga, buat gue, gue tertarik banget ngeliat pemain-pemain muda yang ada di Evox, karena, mungkin namanya gak sebesar pemain-pemain muda yang ada di tim lain, tapi, apa ya, tough-nya buat gue, this kid di Evox ini, banyak banget yang tough gitu loh. Buat gue kayak ini, gue yakin, gak tau ya, gue, gue sih ngeliat, gue yakin mereka bisa jadi pemain-pemain yang, bersinar gitu, buat basket Indonesia, dan, mungkin, kalau dibilang, satu musim, mungkin, banyak yang butuh adaptasi pastinya. Banyak pemain-pemain yang dari bawah, harus ke Evox itu kan butuh adaptasi. Karena banyak yang, cukup, maksudnya, jenjangnya cukup jauh gitu loh, cukup beda gitu loh. Cuman, buat gue dalam waktu 1, 2, 3 tahun, gak menutup kemungkinan akan ada pemain-pemain nasional juga dari Evox ini. Nah, yang gue suka tuh, salah satu pemain muda lu tuh lagi ngopi sama lu kayaknya. Julian Alexius. Lagi ngopi gak sama lu? Ada tuh. Nah, itu adalah salah satu pemain muda yang gue. Lagi ngopi dia sama gue. Gue excited banget untuk liat dia main. Nah, gue pengen tau dong pendapat lu tentang gamenya Julian. dia tuh salah satu pemain yang sering banget gue ngomelin. Tapi, tapi, kenapa gue ngomel terus sama dia? Karena gue tau dia, gue tau kapasitas dia gitu loh. Dan, dia punya pengalaman main di TBSL ya? TBSL ya? BBM CLS kan. Jadi, buat gue, lu udah bukan rookie. Gue gak nganggep lu rookie. Lu udah main di Liga Pro gitu loh. Lu udah pernah main di Liga Pro dengan pemain asing. Gue gak akan nganggep lu rookie gitu loh. Jadi, buat gue, lu jangan, lu jangan ngeliat gue terus kayak, ya gimana kah? Gue kan rookie. Gak, gak ngaruh di lu. Lu gak bakalan gue anggap rookie. Kalau yang lain, mungkin masih gue, masih gue, oh oke, dia berpelajar, dia, apa namanya, berproses gitu. Tapi, buat gue, seorang juan, udah, lu udah tahun kedua, dan lu main di Liga, bukan Liga Basket Indonesia, yang pemain yang lokal semua gitu. Lu main dengan import-import. Jadi, buat gue, lu udah harus, lu udah harus step up. Lu harus, lu harus, lu harus be the guy juga, di sini gitu loh. Jangan lu cuma ngandelin gue. That is true though. That is really true, Hoden. Gue juga baru, gue baru saja dari pas lu ngomong sih. Kalau lu gak ngomong, gue juga gak asal dari main di Thailand waktu itu. Dan, dan dia tuh, buat gue, dia akan jadi satu pemain yang bakalan bisa bantu gue banyak nih. Nah, yang kita gak tau juga nih, kurang tau adalah tentang pemain asing kalian. Pemain asing kalian, kita penasaran juga nih. Dua ini nih. So far, impression lu deh. Impression lu ngeliat mereka dua latihan gimana? Mereka tuh berbeda. Gue lupa lagi namanya siapa. Namanya siapa sih? J1 Hill itu lebih berpengalaman main di Asia. Dia pernah main di Vietnam. Kalau gak salah, MVP final, atau MVP gitu, di Ujja Vietnam 2017 ya, kalau gak salah. Yang satu lagi, first time overseas. Wow. First time pro career after college. namanya Karamoko Fusei. Mereka berdua ini beda gaya main. Beda gaya main. Yang satu, bisa gue bilang stretch forward. Oke. yang J1 Hill itu, bisa gue bilang stretch forward, tapi enggak. Tapi bukan, berarti dia gak bisa main di bawah juga, di bawah basket, di bawah basket, Tapi kalau yang satu lagi, dia lebih berpengalaman. Oke. Dia lebih berpengalaman. Dia lebih berpengalaman. Dia lebih berpengalaman yang selalu berpengalaman. Jadi, mereka, dua orang yang, dengan gaya main yang berbeda. GHS menurut gue, menurut gue, kalau gue lihat, di komposisi sekarang, ini di EVOS, kita memang gak punya shot blocker. Yang satu lagi, si J1 Hill ini, lebih kayak versatile player gitu ya. Lo tau lah, kalau versatile player, ya, mereka bisa bermain di setiap, mereka bisa bermain di setiap posisi kan. Jadi buat gue, mereka bakalan bagus banget. Mereka akan, fit dengan sistemnya, Coach Andre, menurut gue akan fit dengan baik. Karena mereka juga sesuai dengan, sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan timnya. That's good. Gue penasaran, soal kita belum lihat highlights, gue belum lihat highlights sama sekali, untuk pemain asing kali, tapi gue, gue yakin masih Coach Andre milih, yang cocok banget sih, sama sistemnya dia sih. itu kan selalu adalah kuncinya juga, untuk pemain asing nanti. Nah, kalau lu sebagai pemain ya, kan lu orangnya lumayan ini lah ya, gue suka sama lu juga, lu orangnya lumayan beropini lah. Gue pengen tau, penasaran sih tentang, kalau lu lebih suka pemain asing itu, kalau dari segi pemain ya, kalau lu ya, lebih suka dua pemain asing di lapangan, atau satu pemain asing di lapangan? Ini agak jenong juga ya, karena gue belum pernah main dengan satu pemain asing. So far, gue main dengan dua pemain asing, buat gue gak ada masalah. Gak ada masalah buat gue, cuma memang, kalau dengan dua pemain asing, udah pasti menit pemain lokalnya kan terkenus. Pasti. Kalau satu pemain asing ini, yang gue suka, kayaknya gue bakalan lebih suka dengan satu pemain asing sih. alasan-alasannya, karena biasanya sistem tim-tim itu, kalau ada pemain asing, mereka akan, kalau dulu di Pelita Jaya, Coach Victor O'Ring namain ini import rules. Jadi kayak, every time import pejang bola, kita akan jaminnya seperti begini, 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 begini. Nah, kalau dengan adanya satu pemain asing ngajar, pemain lokalnya tuh sangat dibutuhkan buat step up. Jadi buat gue, akan pemain lokalnya akan banyak improve, akan banyak panggung juga, seperti, seperti dengan pemain, seperti dengan kita gak pakai pemain asing. Malah mungkin akan lebih mudah, karena mereka akan fokus dengan satu pemain asing itu, dan, mereka akan lupa tentangmu tuh. Iya. Nah, waktu mereka lupakan, waktu mereka akan melupakan si pemain-pemain lokal ini, si tim-tim ini, melupakan pemain lokal ini, lo bisa ngasih apa ke tim. Jadi buat gue, mungkin kalau lo tanya dua atau satu, gue kan, satu. Mungkin perbedaannya juga gak akan terlalu, gak akan terlalu terasa gitu kan. Kemarin juga Ivo, sparing-sparing dengan tim-tim yang, dengan adanya satu pemain asing di lapangan, kita aja belum pakai pemain asing, kita gak akan, gak terlalu kereteran gitu. Jadi buat gue, ini mungkin akan lebih, ini mungkin akan lebih menarik gitu, dengan adanya satu pemain asing. Karena kan kalau dengan dua pemain asing, begitu loh, misalkan, misalkan, kita double-team, dan then they swing the ball, and then they swing the ball, there's another import on the other side. Iya kan? Nah, kalau sekarang, misalkan kita double-team, or apa gitu, pasti, when they swing the ball, the local is there. Iya. You have to be step-up, kalau lo jadi lokal yang, dikasih tugas untuk itu. Iya sih, pasti ada pro and kontra-nya juga sih, tapi emang, seperti gue, yomain waktu bikin video, IBL preview gue, gue bilang, satu pemain asing, berarti ini artinya, pemain lokal juga harus main bagus. Yang punya lokal bagus, yang akan sukses, karena kalau enggak, ya lo gak bisa bergandung, satu orang lah, satu orang, paling berapa poin sih, 30 poin pasti paling gitu, tapi kan, tetap, kalau yang lokalnya gak ngebantu, gak akan bisa menang juga sih. Jadi, gue bilang sih, emang hype-nya, untuk pemain lokal, tahun ini akan tinggi juga, pemain lokal akan punya panggung juga, untuk bisa nge-show their skills juga, tahun ini. So, I'm happy sih, walaupun gue, sebenarnya jujur, gue pengennya dua pemain asing, karena gue suka permainan atraktif, tapi gue juga gak masalah, dengan satu pemain asing, karena sekarang ini kita bisa, lihat pemain lokal kita, yang bagus siapa gitu loh. Siapa yang kira-kira, bisa nembus, tim nasional nantinya. Oke, sekarang kalau lo lihat juga, season ini di IBL, ada satu chairman, Bapak Raffi Ahmad, ada tiga presiden tim, yang juga merupakan public figure, dari Jovial, Baim Wong, lalu juga ada Gadi Martin. Kalau lo lihat sekarang, industri basket, sudah banyak public figure kayak gini, kayak gimana? Kalau gue sih jujur aja gue happy ya, maksudnya. Ini dari dulu, gue mencoba, memperkenalkan olahraga bola basket, orang-orang yang gak tau basket, ya tujuannya buat ini, buat ketertarikan masyarakat, apalagi sekarang udah ada, dibantu dengan public figure, public figure ini udah pada suka basket, kita lihat sekarang gitu loh. Jadi, kelas A loh, abik figurnya. Yang pertama gue seneng, yang pertama gue seneng, yang kedua, gue punya harapan bahwa, jangan sampai, ini hanya berlangsung, sebentar aja gitu. Jangan sampai cuman, oh yaudah sekarang gue udah punya, terus nanti tiga tahun kemudian lupa, atau melihat, bukannya melihat ya, maksudnya kayak mungkin, oh industri ini lebih bagus nih, jadi pindah gitu. Buat gue, kemarin, kata-katanya, Kak Gading di Pricecon IBL, itu bagus banget, dan gue setuju banget, bahwa dia bilang rivalitas, yang ada di tim-tim IBL ini, tujuannya, sebenarnya bukan buat, kalau tim-tim lo masing-masing, bahwa ini buat, garis besarnya, ya buat basket Indonesia gitu, jadi buat gue, ya kita kalau di lapangan, pasti bertanding gitu loh, kita pasti lah, kita akan bela klub kita masing-masing, kita akan main yang terbaik, tapi sebenarnya tujuannya, buat basket Indonesia gitu, jadi jangan sampai nanti, harapan gue jangan sampai, tiga empat tahun kemudian, lupa gitu, atau, ya mungkin kalau dibilang orang, kalau dibilang ARAF, uangnya habis kan gak mungkin, kalau, kalau, kalau fashionnya hilang, mungkin, gue harapan juga mereka, jangan sampai bertahan fashion. sekarang gimana caranya, kita sebagai pelaku-pelakunya, yang ada di dalam, dunia basket, jangan sampai orang-orang yang, orang-orang gila ini, orang-orang gila, yang pengen punya klub basket, yang mungkin dia gak tahu, nanti gue dapetnya dari mana, nanti gue untungnya dari mana, pergi dan menghilang, begitu saja dari dunia basket. ya gue harap kan juga seperti itu sih, jangan sampai, cuma sampai FIBA 2023 aja anjir, itu bumer. Iya. Benarnya gue mau ngomong itu, cuman kan kayak, biar gue ngomong. Biar gue ngomong. Biar gue ngomong. Biar gue ngomong. Karena kan sekarang, momentumnya lagi pada kesana, jangan sampai nanti, abis FIBA 2023, terus selesai gitu. Iya, makanya itu juga gue, ada di benak belakang gue lah, gue agak risau. Nih, lu kan juga orang, salah satu yang lumayan, fokal ya, tentang Players Association, Apakah ada update, tentang Players Association ini? Terakhir itu, kita, teman-teman yang ada di Players Association, udah ada setarin ke Kemenkumham, kita udah, AD ART-nya semua-semua udah beres, tinggal, kita harus, terakhir itu kalau gak usah, kita harus ganti nama, kita harus ganti nama, namanya aja, karena namanya, ada yang sama, atau gimana gitu, pokoknya kita harus ganti nama, gitu. Update terakhirnya sih, itu mungkin dalam waktu, satu bulan lah, dari sekarang, mungkin akan ada update terbaru, bahwa, kita udah akan punya, Player Association, cuman memang, Player Association ini, memang harus diakui sama, kita memang tidak under IVL, kita tidak, tidak under perbasis, karena kita harus berdiri sendiri, sebagai, apa namanya, asosiasi yang, tidak di bawah mereka, karena kita kan memang harus menengahi, pihak-pihak tersebut, gitu ya, nantinya, prosesnya akan masih panjang sih, Roh, karena kita harus, diakui sama klub-klubnya, kita harus diakui sama badan, federasinya, kita harus diakui sama liganya, gitu, tapi gue yakin, sering dengan berjalan yang waktu, dengan, semakin baiknya, semakin baiknya, apa namanya, klub-klub yang ada di Indonesia, semakin berkembang, yang basket di Indonesia, gue yakin, semua pihak akan setuju sih, yang namanya, Player Association, gue yakin, maksudnya, karena semuanya, pengen semuanya baik, dan semuanya pengennya bagus, gue yakin, gak akan ada masalah lah, sama Player Association, mungkin kalau ada masalah, hanya di beberapa aja, So far, apakah ada sounding-sounding, mungkin, kayak ke klub-owner, ataupun juga ke manajemen, tim gitu, tentang masalah Player Association, sudah pasti, sudah pasti, mereka sudah banyak yang tahu, dan, yang gue tangkap sih, mereka, mereka tidak bisa bilang, oke, gue setuju, gue menduk, ini lo, tapi mereka, ada beberapa orang, yang sampaikan ke kita, jalan, go ahead, kita dukung dari belakang, oke, karena menurut gue, Player Association itu, emang penting sih, maksudnya, untuk sebuah, apa ya, sebuah, untuk sebuah, sebutannya apa, gue lupa, pokoknya, biar ada yang backup, ada yang backup, pemain lah, pemain, at least bisa, bisa nego, bisa nego juga mungkin, dengan liganya, atau juga dengan federasi, gitu, jadi, ada legalnya lah, ada legal teamnya, gitu menurut gue, tapi, gue jujur waktu itu, gue pernah voice my, opinion juga, tentang si Player Association ini, bahwa di Indonesia, agak susah, gue bilang, karena, ya gue jujurnya ngomong, di Indonesia, biasanya punya uang, yang lebih berkuasa, ngomong-ngomong kayak gitu, tapi, kepentingan lah, dan juga ada kepentingan, gitu, dan biasanya, kalau di Amerika, kalau lu lihat LeBron, kalau lu lihat Chris Paul, mereka kan, punya Player Association, karena mereka juga, uangnya banyak banget, gitu loh, mereka, mereka gak butuh timnya, gitu loh, malah timnya lebih butuh, pemainnya, sedangkan di Indonesia kan, kondisinya masih berbeda, masih kebalikan ya, tapi, memang gue sih, kalau kalian bisa punya, Player Association, gue juga, support 1000%, sih, karena menurut gue, pemain-pemain itu, butuh banget sih, Player Association ini, agar mereka juga bisa di treat, fairly, dan juga mendapatkan, gaji yang sesuai, nah, sekarang kita ngomongin, tentang gaji pemain, gaji pemain di Indonesia, menurut gue sekarang, udah oke banget nih, lu juga salah satu orang, yang lumayan, untuk ingin, agar pemain-pemain, lebih sejahtera sekarang ini, menurut lu, pemain-pemain di Indonesia sekarang, udah lebih sejahtera kah? buat gue sih, beberapa pemain, udah, mostly, sekarang, pemain-pemain yang punya nama, yang main dikit-pi, besar, udah, standar gaji juga, yang gue tau ya, gaji-gaji Ruki, sekarang, lumayan, nggak, nggak, nggak seperti dulu lah, tapi, gue kepengennya, lebih merata, karena gue pengennya, ada standar, itu yang mengatur, karena kalau sekarang, kan belum ada standar, belum ada standar yang mengatur, paling nggak, nggak usah ngatur yang paling tinggi deh, atur yang paling rendah aja dulu, gitu loh, biar nggak ada yang, rendah banget, gitu, jadi kalau dibilang, apa namanya, ya kayak, kalau lu tau, di luar, di luar juga di NBA kan, mereka itu punya penghasilan di luar, apa namanya, di luar gaji dari klubnya, di luar gaji dari NBA, dari tim NBA-nya, mereka punya sponsorship, dan segala macam, ini itu, paling sih sekarang, gimana caranya, kita komersilin nih, anak-anak basket, supaya anak-anak basket ini, dikenal sama masyarakat, punya sponsorship, punya pendapatan di luar, gitu, tapi tidak melupakan bahwa, melupakan pekerjaan mereka, ya bahwa ya lu, as a basketball player, gitu loh, lu juga dapetin ini, karena lu sebagai basketball player, karena kalau misalkan, mereka dapetin ini, bukan karena as a basketball player, nanti mereka cabut, dari basket, gitu, karena ngapain lu main basket, gua digaji cuma segini, gua di luar dapet segini, gitu loh, kita harus, kita harus balik, jadi kayak, lu tuh bisa seperti ini, bisa di titik ini, karena lu, basketball player, dan lu dikenal orang, sebagai basketball player, jadi lu gak boleh lupain basketball player-nya, gitu, jadi buat gua, sudah mengarah ke, mengarah ke, semakin baik, dan semakin sejahtera, tapi kalau lu bilang, main basket sekarang, udah sejahtera semua, apa belum, belum. Oke, simp, gua setuju dengan itu, gua setuju dengan itu, nah, lu kan salah satu pemain yang sebenarnya punya, brand, apa, image sendiri yang oke, lu bisa, lu udah punya beberapa, mungkin, endorsement, lalu juga lu kerja dengan beberapa, brand di luar sana, itu kuncinya apa sih, kalau menurut lu, agar kayak orang tuh, ataupun company mana, bisa ngeliat lu, kayak, ataupun juga mau ngajak kerja sama, lu kan salah satu yang menurut gua, yang paling banyak lah endorsement-nya. Kuncinya, kalau buat gua ya, pasti lu, apa yang lu lakuin, lu bisa bertanggung jawabin di lapangan, itu pasti satu, yang pertama. Nah, yang kedua baru, hal-hal seperti, apakah social media harus, harus update, atau? Gue bisa dibilang, kadang update, kadang enggak, tapi, paling enggak, interaksinya juga harus ada, terus, dulu ya, dulu tuh, banyak pemain basket yang, gak bisa ngomong, depan kamera, gak bisa, gak bisa, apa namanya ya, ya itu sulit sih, buat gua, jadi, itu salah satu hal yang harus lu pelajari juga, skill berkomunikasi, gimana cara lu, bikin brand image lu, jadi, jadi, dilihat dan dikenal orang, menarik gitu ya, kalau buat gua, sebenarnya, gak harus mukanya ganteng ya, karena, sekarang, ya, sekarang, mungkin itu hal yang paling mudah, hal yang mudah, kalau lu ganteng, masih lu dilihat orang gitu, sekarang banyak hal juga, yang bisa lu lakuin, kayak, let's say, konten, lu bikin konten apa, bikin konten tentang basket, sekarang kan udah banyak, kadang-kadang, gak perlu di luar basket aja, ya, gak perlu di luar basket pun bisa gitu, karena gua punya temen, gua punya temen, dia bukan anak basket, mukanya juga biasa aja, tapi, dapet tweet dari itu banyak, ini buat gua, yang lag, gimana, 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 jadi gimana, buat gua gimana lu, gimana lu bisa, kreatif, dengan ide-ide lu aja sih, mungkin kalau emang jadi, kalau, kalau gua jadi atlet basket, memang, gua aja sendiri merasakan, kadang-kadang gua kepengen bikin konten di Youtube, tapi kadang-kadang, kayak gua bilang sama lu, kita jam segini ya, soalnya gua pagi ini latihan, soalnya latihan lagi, memang waktunya, memang agak terbatas gitu loh, tapi paling enggak, gua yakin, bisa diakalin sih, pasti bisa lah, apakah lu tertarik, apa itu masuk ke Youtube, gua sebenarnya, kepengen punya Youtube, tapi gua pengen punya Youtube, tuh sebenarnya pengen, bukan karena, kalau dapet keuntungan, ya bagus, tapi sebenarnya gua pengen, gua tuh pengen punya Youtube, sebagai, apa ya, sebagai diary, pengennya gua, jadi kayak, nanti kalau gua punya anak, nanti kalau gua punya cucu, lu bisa lihat gua di Youtube, kan lu gamers, lu gak mau bikin buat 2K, well, gua doyan main, gua suka main 2K gitu ya, basket gitu, tapi, gua tuh, gak, apa ya, kalau dibilang, kenapa gua gak buat, konten 2K gitu ya, karena gua, gua tuh kadang-kadang mainnya ya, ulang latihan, gua main segame doang, abis itu gua ngantuk, gitu loh, jadi kayak, kalau dibilang, gua harus stay, bikin konten, gua harus live, bikin konten, maybe later sih, maybe later, tapi kalau sekarang kayak, gua punya prioritas, kemarin gua satu tahun, hampir setahun, gua fokus sama, comeback season yang ada di musim ini, yang gua bilang sama lu, gua latihan Senen Lasarabu, kampus, diman satu, liburnya minggu doang, bukan gak mungkin, gua gak istirahatnya, gak gak istirahat gitu, jadi buat gua, apa namanya, prioritasnya dulu sih, sekarang, karena gua juga masih, maksudnya gua masih punya passion, dibahasin gua pengen balik lagi ke, ke lapangan, dengan kondisi yang prima, jadi gua punya prioritas, bahwa itu yang harus gua lakuin dulu, cuman, kalau ngomongin tadi, sambungin ke social media, gua tetap social media, tetap jalan, maksudnya, wajib, terkadang gua, paling aktif kan, memang gua di Instagram, gua paling aktif, gua bikin, apa, misalkan, kayak kemarin gua balik ke Evo, gua minta tolong, gua hire lah, hire videographer, tim konten, buat, eh bikinin dong, gua lagi mau latihan nih, bikinin konten gua lagi latihan, paling nggak, at least di Reels, sekarang di Instagram ada isinya, tapi, kalau gua memang, gua maunya, basket, karena gua memang masih punya, cita-cita ya itu, membasketkan masyarakat Indonesia kan, jadi lu harus lihat bahwa, nih gua kalau main basket, gua sebagai pemain basket Indonesia, itu seperti ini, jadi tetap, nggak akan jauh-jauh lah, kontennya dari, 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 dari basket. Tapi emang kan, lu mumpung masih hot, di basket ya, harus jual, itunya juga sih, kalau lu adalah pemain basket di Indonesia, dan ini kalau gua harang, sebelum kita udahan, gua mau ada beberapa pertanyaan, dari followers gue, yang pertama dari, Charles Gozali27, ini pertanyaannya, sebenernya gua udah pernah nanyain lu juga, tapi gua pengen tau aja sih, kalau lu mindsetnya masih, masih ke arah sana atau nggak, jadi ada yang, Charles ini nanya, apakah masih ada target, untuk pilih tim Nas atau nggak nih, oke, gua usah udah pernah nanya, gua cukup pengen tau sih sekarang, kalau itu pasti ya, tapi gua sekarang sudah tidak terlalu memikirkan itu, jadi gua punya, kalau dulu kan ditanya, Daniel udah juara, mau apa, mau tim Nas, terus abis tim Nas, udah ditanya mau apa, mau tim Nas terus-terusan, sekarang lagi nggak di tim Nas, pengen lagi nggak ke tim Nas, pertanyaannya pasti gitu kan, kalau gua sih sekarang, gua lagi, kalau ditanya pengen, pasti pengen, pasti punya target, buat balik lagi ke Nas, tapi, sekarang, gua lebih wise, bahwa, karena gini, sejujurnya, dari 2019, gua berharap, gua dipanggil lagi ke tim Nas, setelah season, dengan Lofre, gua berharap, berharap apa yang gua tunjukkan, sudah cukup untuk gua dipanggil ke tim Nas, tapi, ternyata, gua pernah dipanggil ke tim Nas, pada waktu gua bermain, tidak sebaik di Lofre, jadi sekarang gua nggak tahu, barometernya dipanggil ke tim Nas, channel itu apa, jadi kalau ditanya lu, pengen masih, pengen ke tim Nas, pengen, tapi lu, tapi gua tidak tahu, gua harus, bikin apa, ngerti nggak sih, maksud gua, atau, apakah gua harus bikin, 30 poin, setiap game, baru gua berhubungan ke tim Nas, bentar, bentar Niel, live ini mati, iya, 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 wah langsung keren belakangnya, dia kalau ditinggalin dikit, langsung mati deh, terus dia ada waktunya deh, oke terus, lanjut, jadi, gua sekarang tuh, nggak punya barometer, jadi, gua harus bikin seperti apa, gua harus bermain seperti apa, untuk gua dipanggil ke tim Nas, kalau dulu, gua dipanggil ke tim Nas, gua hanya membuat, kalau kita lihat, berdasarkan statistik, 2017, gua dipanggil di tim Nas, 2017, 2018, gua dipanggil di tim Nas, statistik gua tuh, cuma segitu, tapi gua dipanggil, dan gua masuk ke 12 pemain yang ada di tim Nas, pada 2019, gua bikin segini, yang menurut gua udah gila, gila, lebih gila dari waktu gua dipanggil di tim Nas, dan gua nggak dipanggil, jadi gua nggak tau barometernya apa, jadi lebih kayak, tapi kalau lu tanya, iya, kalau misalkan, gua kan, gua akan bermain, pasti sebaik-baiknya gua, aku akan, gua akan mencoba, gua tembus, temboknya itu lagi, buat balik lagi ke tim Nas, tapi gua nggak punya patokan, gua harus seperti apa, itu aja, jadi gua sekarang lebih berpikiran bahwa, oke, gua, yang penting buat gua, targetnya yang pertama adalah, gua sehat, gua nggak cedera lagi, yang kedua, gua bisa kembali bermain, dengan, dengan, apa namanya, kayak dulu, paling nggak gua bisa menikmati gamenya, karena gua yakin, kalau selama gua nikmati gamenya, game-game seperti dulu, gampang aja, gitu loh, dan yang ketiga, seperti yang gua cantri bilang, gua kepengen juga ya, gua bisa lebih dari itu, dari, dari yang sebelum-sebelumnya, udah gua pernah lakuin, tapi kalau, let's say, let's say, gua udah bermain lebih dari itu, tapi masih juga belum ada kesempatan, buat gua ke tim Nas, nah, itu baik-baik, yang lu bisa dikontrol, cuma lu, main bagus, untuk tim lu, lu kena trivif, how to perform aja, iya, dan juga lu kerja keras, put in the work, itu doang yang lu bisa dikontrol, gua juga, ngerti sih maksud lu, karena kan, di tim Nasional itu kan, punya, apa namanya, satu, mungkin punya selera masing-masing, itu pasti satu, ya, yang kedua, mungkin terkurangannya, di posisi apa, itu, which is sekarang, di tim Nasional, yang kemarin berangkat terakhir, di FIBA, FIBA World Cup, FIBA Asia sih terakhir, FIBA World Cup, dan Qualifier, itu kan kurang lebih, timnya emang udah dari dulu, begitu gitu loh, jadi, apa namanya, kita mungkin kurangnya apa, apa yang dikurangin, nah, gua juga gak tau nih, yang, lebih gampang, dan lebih mudah, kalau gua tau, si, head coach kita di Nasional, butuh pemain seperti apa sih, yang kurang, gitu, kira-kira gua, bisa gak, jadi pemain itu, apa gua harus merubah, cara bermain gua, apa gua harus merubah, seperti apa, gitu loh, tapi, sekarang gak tau, gitu loh, gua gak tau, gitu loh, apakah gua harus bermain normal aja, harus bermain lebih gila, daripada, pemain yang udah dari Nasional, supaya gua bisa dipanggil, apakah itu jaminan gua dipanggil, atau enggak, kalau gua udah bermain lebih gila, gua gak tau, gitu loh, jadi, jadi, gua, makanya gua bilang sama lo, kalau dipanggil, gua bakalan bersyukur, dan gua akan, gua akan bermain setbaik-baiknya buat Nasional, tapi kalau enggak, ya that's fine, kalau gua punya advice untuk lo sih, just play your game, just be yourself, untuk dipanggil apa enggak sih, itu urusan, soalnya menurut gua juga, waktu itu gua sudah menyuarakan, bahwa tim Nasional, tim Nasional itu udah harus berani sih, untuk at least, mungkin ngadain kayak, try out lagi gitu, maybe like panggil 30 pemain, untuk diseleksi lagi, karena menurut gua, showcase lagi udah butuh sih, maksudnya gua udah butuh penyegaran, sekuat lah, agar lebih kayak, ada kompetisinya, biar pemain-pemain yang di, tim Nas juga menurut gua, enggak di zona nyaman sih, jadi mereka agar, ada si apa, jiwa kompetisinya naik lagi, tapi, ya kita lihat aja nanti, bagaimana kan, sekarang ini kan fokusnya masih di IDL, tim Nas masih lama lagi, kayak nanti masih, habis setelah lebaran, kayak habis playoff mungkin, yang berikutnya nih ada yang nanya, Coko Didi, please ask to my captain, target di EFOS musim ini apa? Satu, yang tadi gua udah sampein juga, target gua sebenernya, satu, gua cuma, gua cuma mau punya sejian yang sehat, oke, itu satu, yang kedua, gua pengen, bisa bawa tim ini, ini sih sebenernya, EFOSnya nggak bilang seperti itu ya, maksudnya, Coach Andre nggak bilang bahwa, kita harus ke final, atau kita harus ke playoff, tapi gua ngerasa, gua ngerasa setelah gua ada di tim ini, gua yakin bahwa tim ini bisa masuk ke playoff, oke, dan itu salah satunya adalah tanggung jawab gua, buat bisa bantu mereka buat ke playoff, yang ketiga, gua kepengen ya, at least gua punya performance, seperti dululah, gitu, kembali lagi seperti dulu, karena buat gua, itu udah, kalau gua udah pernah kayak gitu, itu udah jadi standar gua, gitu, gua nggak mau, yang terakhir, mungkin, target gua sama EFOS ya, kasih kejutan, karena tim gua, tim gua mungkin muda, gitu, muda, mungkin kalau dilihat dengan, dibandingin dengan tim-tim yang lain, oh, tim ini punya si A nama besar, si B nama besar, C nama besar, tim gua mungkin, nggak gitu, hanya beberapa pemain aja, satu, dua pemain yang punya nama besar, jadi, gua pengen, target gua tahun ini, sebanyak mungkin, ngasih kejutan, ke tim-tim yang, tim-tim yang lebih besar, bukan yang lebih besar, yang lu bilang, maksudnya tim-tim lama, tim-tim kuat, gitu, tapi emang tim-tim baru ini, sebanyak-banyaknya lah, ya, tim-tim baru ini, bikin kita penasaran sih, kira-kira tim baru ini, bisa compete nggak nih, lawan tim-tim yang lama, tapi gua yakin, apalagi EFOS ya, menurut gua EFOS, pemain-pemain muda, nothing to lose, nggak terlalu terbebani, menurut gua, jadi itu biasanya, lebih ngeri sih, kadang-kadang bisa bikin kejutan, deh kayak gitu-gitu, but Neil, thank you so much though, sudah meluangkan waktunya, ternyata lama juga nih, setengah jam lebih, kita ngobrol-ngobrol, nggak berasa, selalu asik banget, kalau ngobrol sama lu, please have a healthy season, hari Sabtu ya, masuk ke bubble, amin, iya, Sabtu masuk ke bubble, Senin, our first game, oke, good luck, all the best, thank you, gua semoga bisa datang ke Bandung sih, jadi hopefully I'm gonna see you, di Bandung nanti, sehari kedua, thank you so much for you, time, and yeah, please, jangan get injured again, sukses, bersama tim barunya, and semua guys, jangan lupa, untuk dukung Daniel Wenas, bersama EVOS Thunder Bogor, di IBL tahun 2022, gua yakin, they're gonna be, a good team, they're gonna surprise, they're gonna surprise, a lot of people antara, so guys, thank you so much, semua yang sudah nonton, thank you so much Daniel, for the time, and, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and we'll see you guys again, the next video, peace out. , if you're friends, as we go to a session, Terima kasih.